Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Tendangan bebas atau free kick biasanya terjadi di luar kotak penalti Namun tidak menutup kemungkinan juga free kick dilakukan di dalam kotak penalti Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya free kick di dalam kotak penalti Salah satu penyebabnya adalah ketika keeper menerima back pass dari teman satu tim menggunakan tangan Atau menerima operan dengan tangan yang berasal dari lemparan ke dalam dari teman satu timnya Dan berikut cerita bola telah merangkum 5 tendangan bebas yang dilakukan di dalam kotak penalti Selamat menyaksikan Frederick Mendy Saat melawan Incheon, sebuah klub dari Korea Selatan Frederick Mendy pernah mendapatkan kesempatan untuk mengeksekusi free kick dari dalam kotak penalti Yang menjadikan free kick ini tampak sulit adalah karena terjadi di jarak yang begitu dekat dengan gawang Terlihat seluruh pemain Incheon berada di dalam gawang untuk menghalau bola Namun berkat trik cerdasnya, kesempatan itu pun tidak disiesiakan dan berhasil menjadi sebuah gol Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta merupakan salah satu pemain hebat pada masanya yang terkenal memiliki tembakan yang cukup kelas Hal tersebut, ia buktikan kalah menghadapi AC Milan saat timnya mendapatkan kesempatan tendangan bebas dari dalam kotak penalti Bukannya memilih melakukannya menggunakan trik, ia lebih memilih untuk langsung menembak bola keras ke arah gawang Selain tercipta sebuah gol, terlihat raut wajah dari Pager Petis Milan yang sedikit ketakutan Roberto Carlos Pemain dengan tendangan sekeras Roberto Carlos juga pernah mengeksekusi tendangan bebas dari dalam kotak penalti dari jarak 8,1 meter Seperti yang sudah diprediksi, Carlos langsung mengambil ancang-ancang dan menembak bola dengan kencang ke arah gawang Para pemain lawan pun tak bisa berbuat banyak, bahkan banyak juga para pemain Real Betis yang hanya bisa melongo melihat kencangnya bola Kalau masih berseraga Manchester United, Cristiano Ronaldo juga pernah dipercaya untuk mengeksekusi tendangan bebas dari dalam kotak penalti Meskipun terkenal memiliki tendangan yang cukup keras, namun Ronaldo lebih memilih menggunakan trik untuk mengeksekusi tendangan bebas tersebut Ia lebih memilih untuk mengincar tiang jauh dengan tendangan yang sedikit memisang, yang akhirnya berhasil menipu sang keeper Tendangan bebas di dalam kotak penalti yang terakhir ini dilakukan oleh Yosuke Ishibutsu di Liga Jepang kalah menghadapi Yokohama Selain dilakukan dengan keras, tendangan bebas yang satu ini juga dilakukan dengan trik yang cukup aneh dan berbeda dari lainnya Beberapa pemain berbaris dan satu persatu berlari melewati bola hingga akhirnya sampai kepada sang Algojo Trik itu pun bisa dibilang berhasil karena pada akhirnya berbuah gol Nah itulah tadi, sedikit cerita mengenai lima tendangan bebas yang dilakukan dari dalam kotak penalti menurut cerita bola Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!